Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Moon Setiawan Oke, hari ini kita akan belajar remote server SSA di Cisco Packet Tracer Oke, sebelum kita mulai materinya Pastikan kalian sudah subscribe dulu dan aktifkan loncengnya Yang pertama kita buka Cisco Packet Tracernya Kemudian kita buat topologinya dengan Satu router Satu suite Kemudian kita ibaratkan mempunyai 3 client Setelah itu kita koneksikan menggunakan kabel strike dari router Setelah topologinya terbuat Kita berikan IP Kita ibaratkan untuk server router ini Kita kasih kelas C dengan IP 192.168.1.1.24 Kemudian nanti clientnya Kita berikan IP Hostnya 2, 3, dan 4 Oke Jika sudah terbuat topologinya Kita Masuk ke router Di CLI Ketika no Enter Setelah itu kita enable kan Dengan menetikan N Kemudian konfigurasi terminal Setelah itu Kita ganti namanya dulu Host name Server Setelah berubah menjadi nama server Kita kasih username dulu Username Dan passwordnya Passwordnya kita buat 1, 2, 3 saja Kemudian enter Kemudian kita kasih domain Dengan menetikan IP Domain Strip name Ini sebagai contoh saja Untuk koneksi di SSH nya nanti Mun setiawan Dotcom Contoh Kemudian enter Setelah itu kita Generate RSA nya Dengan menetikan Sintak Kripto Key Generate RSA Enter Ini bitnya Ini sudah melalui 512 Kita bitnya itu bisa sampai 2048 Kita ibaratkan saja Bit yang kita gunakan 1024 Kemudian ketikan Line Vty Ini jadi punya berapa Client nya Tadi ada kita Ada 3 Kita ketikan 0 Kemudian login Lokal Enter Kemudian Kita inputkan SSH nya Dengan menetikan Trans Port Input Input SSH Enter Setelah itu Kita kembali ke topologi yang tadi Kita cek dulu Kabelnya Ini kabel jalurnya Ada di posisi berapa Ini kabelnya F A 0 0 Kemudian Kembali ke CLI Kita ketikan exit Kemudian kita Ketikan IMT FA 0 0 Kemudian kita masukkan IP nya IP Add Res 192 168 1.1 Kemudian Netmask nya 255 255 255 0 Enter No Shutdown Kemudian Exit Kita kasih IP nya dulu Disini Tadi kita kasih IP OS nya 2 Berikan ke seluruh Client Tadi kita kasih IP IP client sudah diberikan semuanya. Kita coba ping menggunakan surat. Sudah successful. Client 2. Successful. Client 1. Successful. Setelah itu, kita uji coba SSH-nya di client. Dengan masuk ke command.com. Kita uji coba dulu ping ke server-nya. Nge-ping. Ini tanya sudah terhubung jika sudah muncul PPL. Kemudian kita masuk ke SSH-nya. Dengan mengetikan SSH-L. Admin. Masukkan IP-nya. 192.168.1.1. Dengan password-nya tadi kita buat. Di awal. 123. Enter. Nah, posisi kita berhasil mendeteksi. Atau nge-remote server. Ya, itulah materi hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.